Terima kasih telah menonton Dalam banyak hadis, Rasulullah memperingatkan kita akan kemunculan hari kiamat Mulai dari kemunculan tanda-tanda kiamat kecil yang mengiringi kemunculan kiamat besar Bahkan dalam hadis-hadis tertentu, Rasulullah menceritakan secara detail tentang tempat dan kondisi yang akan terjadi mengenai hari kiamat ini Salah satunya beliau telah mengabarkan kita tentang kemunculan api di Yaman Api di Yaman ini termasuk ke dalam 10 tanda kiamat besar Api ini akan muncul di Yaman setelah terjadi khas atau penenggelaman bumi di bagian timur, bagian barat, dan di jazirah Arab Api ini akan mengiring seluruh manusia yang masih hidup ke Syam Setelah semua manusia berkumpul di Syam, barulah Allah menurunkan kedahsyatan hari kiamat Kota Aden ini selain terkenal tentang peperangan, kota ini juga memiliki keunikan Di mana kota ini berada tepat di atas kawah gunung berapi yang sangat besar Mungkin jika kita berjalan di atasnya, kita tidak mengira bahwa kita berjalan di atas kawah sebuah gunung Berikut adalah penampakan kota Aden melalui Bing Map dan Google Map Masya Allah, besar sekali bukan? Awalnya kawah ini terungkap saat pesawat Inggris berhasil memotret kota-kota dari udara Mereka menemukan kota Aden berada di atas kawah yang besar Kemudian mereka menyebutkan Crater atau Crater Kerajaan Inggris mengirim delegasi yang dipimpin Prof. I. G. Guest tahun 1964 untuk melakukan penelitian terhadap kota Aden Para ahli memperkirakan kekuatan letusan gunung api yang memiliki sebagian besar badan gunung di bawah laut ini Memiliki daya ledak ratusan kali lipat dari bom hidrogen Prof. I. G. Guest menyatakan Gunung-gunung api yang ada sekarang hanya petasan dibandingkan dengan gunung api Aden Perbandingan ini dilihat dari struktur konstruksi antara gunung-gunung api itu dengan gunung api Aden Sedangkan majalah Reader Digest tahun 1979 Memuat artikel ilmiah yang menyatakan Gunung api Krakatau hanya seperti petasan jika dibanding dengan gunung api Aden Padahal kita tahu, ledakan Krakatau merupakan ledakan gunung api terbesar di dunia yang menewaskan 36.000 orang Suara letusannya terdengar hingga radius 5000 km Abu dan asap menutupi atmosfer bumi hingga satu minggu Dan sejumlah pulau lenyap Gambaran kawah Aden ini sangat sesuai dengan hadis yang disebutkan Rasulullah Saat ini kita dapat saksikan sebuah kawah Yang besar kemungkinan jika terjadi ledakan akan menimpulkan kehancuran yang luar biasa Dan dapat menyebabkan tsunami karena sebagian besar gunung Aden ini berada di bawah lautan Imam Muslim Rahimahullah meriwayatkan dari Huzaifah bin Asyid Al-Ghifari radiyallahu anhu Dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami Sedangkan kami tengah berbincang-bincang Lalu beliau bertanya Apa yang kalian bicarakan? Mereka menjawab Kami sedang membicarakan kiamat Beliau berkata Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi Hingga kalian melihat 10 tanda sebelumnya Kemudian beliau menyebutkan Asap, Dajjal, Binatang, Terbitnya Matahari dari Barat Turunya Nabi Isa bin Mariam Ya'juj dan Ma'juj Dan 3 khash atau penenggelaman ke dalam bumi Khash di timur Khash di barat Dan hafs di jazirah Arab Dan yang terakhirnya adalah Api keluar dari jaman yang mengirim manusia Ketempat mereka berkumpul Imam Muslim Rohimahullah meriwayatkan hadis ini Dari Huzaifah bin Asir dengan lafaz lain Yaitu Sesungguhnya Kiamat tidak akan terjadi Hingga ada 10 tanda sebelumnya Khash di timur Khash di barat Khash di jazirah Arab Asap, Dajjal, Binatang bumi Ya'juj dan Ma'juj Terbitnya matahari dari barat Dan api yang keluar dari jurang aden Yang menggiring manusia Dua hadis di atas sama Namun diriwayatkan dengan lafaz yang berbeda Dalam riwayat pertama disebutkan Akan munculnya api dari Yaman Sedangkan riwayat satunya menyebutkan Bahwa api itu berasal dari lubang di aden Artinya api tersebut akan muncul dari sebuah lubang Di kota aden jaman Lahar panas yang berasal dari mahma di dalam bumi Juga termasuk dalam api Maka bisa jadi yang dimaksud Rasulullah dalam hadis tersebut Adalah lahar yang berasal dari kawah aden jaman Wallahualam Kita tidak tahu pasti Apakah kawah aden ini yang dimaksud Rasulullah Namun kita wajib memperingatkan orang-orang di sekitar kita Bahwa kiamat itu pasti adanya Jangan lupa berbagi ilmu Walau hanya mengklik tombol share Semoga bisa menjadi amal jariah Yang akan terus mengalir pahalanya Nah pemirsa Insiklopedia Al-Fatih Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya